Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekan-dekan sekalian Pada sesi 5 bagian kedua Mari kita sama-sama Bagaimana cara membuat gambar denah Sebelumnya saya akan share materinya terlebih dahulu Oke, ini dia Kita akan coba mempraktekan bagaimana cara membuat gambar denah ini Langkah pertama Kita akan coba mempraktekan bagaimana cara membuat gambar denah ini Langkah pertama Nah, ini adalah contoh gambar denahnya Langkah pertama dalam membuat gambar denah adalah Kita perlu mengetahui Luas coupling yang akan kita buat Gambar denahnya adalah berapa Contoh, ini adalah 6 x 15 Kita bisa menggunakan kalau membuat gambar manual bisa menggunakan skala 1 banding 100 Untuk ukuran 6 cm berarti kita ukur 6 meter berarti kita ukur menggunakan penggaris 6 cm Ukuran 15 meter berarti ukur pakai penggaris 15 cm Oke, jika menggunakan aplikasi dalam hal ini Contohnya saya contohkan katakan kita pakai len, kemudian kita di sini klik di titik pertama ke sini 6 meter, ketik 6, kemudian ke sini 15, ketik 15 Ini kita apabila menggunakan skala skala gambarnya atau satuan gambarnya menggunakan satuan meter Kalau menggunakan satuan meter maka 15, ketik 15, tapi kalau menggunakan satuan cm maka yang 15 menjadi 1.500 Oke, ini pakai satuan meter, ke sini 6, ke sini 15, kemudian ke sini 5, kemudian ke dalam hal ini Inilah aplikasi tanah Untuk membuat gambar denahnya selanjutnya bagaimana? Pertama, sesuai dengan yang kita sampaikan dalam bagian 1, materi bagian 1 Pertama-tama kita harus mengetahui badan bangunannya berdasarkan peraturan berapa Misalkan, berdasarkan peraturan 5 meter, maka kalau 5 meter, kita ini dari sini ke sini ukur 5 meter Ya, tergantung nanti skala gambarnya menggunakan berapa 5 meter, nah berarti posisi badan bangunan ada di sini Kemudian posisi badan bangunan belakang Badan bangunan belakang dari batas lahan adalah 3 meter, maka yang ini kita offset ketiga atau ukur di sini menggunakan penggaris 3 meter Oke, inilah badan bangunan depan dan ini badan bangunan belakang Selanjutnya kita tinggal membentuk ruangan Oke, misalkan contoh gambar ini dari sini adalah 3 meter, maka dari sini kita ukur 3 meter Berarti 3 meternya adalah di sini Oke, kemudian dari sini ke sini 2,5 meter Kamar belakang Oke, 2,5 Di sini Kamar utama ini 3 meter, kita offset ke 3 3 meter Nah, di sini Kemudian ini kamar mandinya jadi di sini ke sini 2 meter Kita ukur 2 meter 2 Nah, di sini Kemudian garis-garis lain yang kita tidak butuhkan kita hapus Seperti ini Nah, ini kita hapus Ini hapus Ini juga di hapus Ini di hapus Nah, seperti inilah posisi Nah, ya Kemudian kita tentukan teras Terasnya misalkan 1 meter setengah ya Nah, ini di sini 1, ini 1 meter setengah Oke Kita offset ke 1 meter setengah Berarti posisi teras ada di sini Oke Mohon maaf, kita berhenti sejenak Karena sedang Hazan ya Oke Baik Mari kita lanjut Berarti kita Nah, tadi Garis ini adalah garis Membentukkan keras Kerasnya 1 meter 55 Kemudian Dari sini Dari garis setengah ini Kita ambil 50 cm Dan panjang teras di sini 2 meter Oke Dan kita offset dulu ini ke 50 cm Kemudian kita offset lagi ke kiri 2 meter Nah, ini adalah posisi teras Selanjutnya Teras yang kita tidak gunakan Kemudian kita Potong Nah, jadi seperti ini Oke Inilah posisi Teras Ya Ini teras Kemudian Ini untuk ruang Kamu Yang nyambung ke sini Ke Gapur Ini kamar belakang Ini kamar depan Ini kamar mandi Nah, yang selanjutnya Setelah kita membuat skema seperti ini Bentuklah Garis-garis ini menjadi Gambar dinding Maka Untuk membuat gambar dinding Ini ada ketebalan Jadi yang Seperti disampaikan pada Materi pertama Balang dindingnya berapa Tergantung spesifikasi dindingnya Akan kita gunakan Oke Misalkan kita menggunakan Spesifikasi dindingnya Bata merah Oke, bata merah yang 10 cm tebalnya Kemudian klester aci Masing-masing 2,5 cm Bagian luar setengah 2,5 cm Bagian dalam 2,5 cm Maka Balang dinding menjadi 15 cm Atau kita bisa Opset untuk klesteran dulu 2,5 cm Nah, seperti ini 2,5 cm Kemudian pasangan batanya 5 cm 10 cm 2,5 cm 0,1 cm Nah, kemudian klesteran Bagian dalam 2,5 cm Nah, maka Seperti ini Selanjutnya semua Opset atau dipertebal Garisnya seperti itu Ya, 0,025 Semua Nah Ini Ini Untuk dinding yang Luar Oke Ini Jika ini adalah As tengah Ya Seperti ini as tengah Maka Kita perlu Opset terlebih dahulu Atau Anggap Semua ini Yang tengah ini adalah Posisi dinding as tengah Maka Untuk ketaturan 15 cm Ini Opset dibagi Ke kanan Dan ke kiri Masing-masing 7,5 cm Ya 0,075 Nah Jadi seperti ini Nah, berarti Garis awal tadi Adalah As tengah Dari Dinding Nah Seperti ini Nah Sedangkan Yang ini Kemudian Kita Opset ke Ketebalan dinding 10 cm Nah Seperti ini Kemudian Yang ini juga Baru kemudian Kita Opset Ketebalan Blasteran 2,5 cm Seperti ini Dan ini Termasuk Ini termasuk Ini termasuk Nah Selanjutnya Berarti Kita tinggal Merapikan Gambar ini Ya Merapikannya Bagaimana Contoh ini Garisnya Masih Belum terhubung Ini Belum terhubung Kita perlu Terhubungkan Terlebih dahulu Kita perlu Menyambungkan Garisnya Nah Seperti ini Garis Sembun Kemudian Yang tidak Perlu Yang tidak Dipergunakan Selanjutnya Kita potong Nah Jadilah Seperti ini Ini juga Sama Kita potong Secara Keseluruhan Oke Selanjutnya Kita bisa Membuat Rencana Kolom struktur Kolom struktur Misalkan Ukurannya 15x15 Kita bisa Buat Seperti ini Kemudian Kita mengarsir Menggunakan Solid Nah Misalkan Seperti ini Sudah Bikin Satu Kalau Menggunakan Cake Ini Kita tinggal Kopi Ke Yang Lainnya Ini Ini Beda ya Sepertinya Ini ada Salahan Oh Ya Ini Jadi 20 cm Ketebalan Dindingnya Maka Sebetulnya Ini Dipindah Kesini Nah Ini Ini Masuk Dipindah Kesini Sebanyak 2,5 cm Dan Ini Juga Kita Pindah Perlu Pindah 2,5 cm Jadi Ada Kesalahan Pada Saat Kita Mengoptet Ini Dipindah 2,5 cm Seperti Seperti Ini Nah Ini Kita Strukturnya Bisa Kopi Semua Bagian Bagian Yang Perlu Ada Struktur Nah Seperti Ini Ini Belum Terpindah Satu Tadi Ya Jadi Posisinya Tidak Tepat Sudah Dipindahkan Maka Harusnya Seperti Ini Posisi Kolom Oke Ini Ini Tadi Garis Yang Terlewat Potong Ini Belum Dipindah Ke sini 2,5 cm Ini Kita Pindahkan Dulu Ini Ini Kita Tindakkan 2,5 cm Setengah Oke Nah Seperti Ini Nah Jadilah Seperti Ini Garis-garis Yang Tidak Berfungsi Kita Harus Hapus Oke Setelah Seperti Ini Garis-garis Setengah Ini Kita Bisa Hapus Ya Kita Bisa Hapus Ini Masih Ada Garis Yang Belum Nyambung Sambungkan Terlebih Dahulu Oke Garis Yang Lewat Kita Potong Nah Kemudian Ini Kita Kopi Disini Yang Mengartikan Bahwa Bidang Ini Ada Struktur Oke Berarti Ini Biasanya Standarnya Kolom Praktis Itu Atau Struktur Itu Ada Suatu Bangunan Minimal Per 3 Meter Ini Dari Sini Terlalu Panjang Maka Harus Ada Kembahan Struktur Oke Misalkan Kita Kupur Sini Untuk Menyamankan Kan Bagusnya Itu Lurus Gitu Ya Supaya Saling Mengikat Saling Menguatkan Oke Seperti Ini Berarti Disini Kita Tadi Kolom Kolom Struktur Nah Ini 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 Kita Hapus Garis Bantu Tadi Oke Inilah Ruangan Seperti Ini Tadi Ini Kita Hapus Hapusin Terlebih Dahulu Garis Tengah Yang Tidak Gunakan Setelah Seperti Ini Selanjutnya Kita Membuat Gambar Pintu Pintunya Ada Dimana Oke Ini Contoh Pintu Ada Tengah Jendela Kemudian Ada Jendela Disini Ada Pintu Oke Kemudian Kita Buatlah Pintu Pertama Pertama Kita Membuat Gambar Pintunya Pintunya Tebal 15 Senti Balang Kayunya 5 Senti Berarti Ini Ada Cuakan Untuk Pintu Senti 0,05 0,02 0,01 Berarti Gabung Nah Seperti Ini Kemudian Lebar Pintunya Dari Kusen Luar Ke Kusen Luar Berapa Nah Standarnya Biasanya 90 Senti Kita Pandain dulu 90 Senti Ada Dimana Oke 90 Senti Ada Disini Selanjutnya Kita Bisa Lakukan Mirror Kemudian Kita Tindahkan Ke Tempatnya Karena Yang Harusnya Disini Nah Setelah Seperti Ini Selanjutnya Kita Membuat Rencana Pintunya Ngebukanya Kemana Kalau Ke Kanan Berarti Kita Membuat Lingkaran Yang Pusat Lingkarannya Pertamanya Ada Disini Kita Tarik Sini Nah Jadi Seperti Seperti Ini Kemudian Selanjutnya Kita Membuat Gambar Daun Pintu Daun Pintunya Disini Oke Berapa Tebal Daun Pintu Tebalnya Misalkan 5 cm Buat Garis Yang Menunjukkan Tebalnya 5 cm Nah Jadilah Seperti Ini Selanjutnya Kita Potong Potong Garis Yang Tidak Perlu Nah Ini Hapusin Ya Ini Juga Kita Hapus Kemudian Ini Kita Dilet Nah Inilah Berarti Disini Harus Dibuang Ini Garis Karena Disini Adalah Pintu Masuk Nah Jadi Dibuang Seperti Ini Nah Jadilah Seperti Ini Garis Ini Biarkan Kenapa Karena Tadi Antara Teras Dengan Ruang Dalam Itu Ada Beda Elevasi Maka Disini Perlu Ada Garis Nah Jadilah Seperti Ini Jika Sudah Jadi Seperti Ini Sekarang Kita Membuat Pintu Yang Ini Boleh Menggunakan Secara Yang Sama Atau Kita Bisa Meng-copy Dari Gambar Pintu Yang Sudah Barusan Dibuat Di sini Kemudian Arahnya Ke 90 Derajat Minus 90 Derajat Nah Disinilah Pintu Ini Garis Dinding Ini Perlu Hapus Karena Elevasinya Sama Dua Pelopasinya Berbeda Maka Ada Satu Garis Yang Harus Muncul Yang Membedakan Adanya Perbedaan Elekasi Oke Jadi Seperti Itu Kemudian Kita Bisa Meng-copy Lagi Yang Ini Tempatkan Pintunya Pintu Masuk 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 Ini Ini Kemudian Pasuk Posisi Pintunya 90 Nah Jadi Seperti Ini Ini Berarti Dengan Posisi 90 Untuk Kamar Ini Terlalu Terlalu Besar Gitu Ya Ada Dua Kemungkinan Apakah Kita Memperketuk Pintu Ini Atau Kita Memperketuk Suangan Kamar Mandi Ya Nah Kita Anggap Saja Kita Akan Memperketuk Kamar Mandi Yang Tadinya Dua Meter Jadi Kurang Dari Dua Meter Nah Jadi Pindah Nah Seperti Ini Maka Ukuran Itu Semua Sama Ya Ini Biar Skarish Yang Tidak Dibut Kita Potong Kemudian Ada Pintu Dimana Lagi Oh Disini Ada Pintunya Di Lapur Oke Berarti Pintunya Kemana Ini Kebalikannya Dari Ini Kita Bisa Mirror Pintu Ini Oke Keluar Ya Mirrornya Bukan Kesana Tapi Mirrornya Adalah Ini Kemudian Selanjutnya Kita Perlu Menentukan Jarak Jarak Pintu Ini Dari Dinding Ini Kesini Berapa Misalkan Anggap Satu Meter Kita Menandai Satu Meternya Posisinya Ada Dimana Satu Oke Ada Disini Misalkan Kemudian Kita Pindahkan Baru Pintu Ini Nah Pindahkan Disini Jadi Seperti Ini Ini Kita Hapus Kemudian Ini Garis Ini Juga Kita Hapus Ini Hapus Hapus Sisakan Satu Garis Yang Luar Ini Yang Artikan Antara Bagian Dalam Dengan Bagian Luar Berbeda Elevasi Disini Ada Teras 90 cm Kita Buatkan Garis Tunggal Karena Hanya Untuk Membedakan Elevasi 9,9 Berarti Kerasnya Sampai Ini Ini Posisi Keras Oke Setelah Membuat Pintu Ini Selanjutnya Kita Membuat Gambar Jendela Contoh Jendelanya Disini Ada Dua Daun Cara Membuat Gambar Jendela Sama Tadi Seperti Membuat Gambar Itu Setelah Jendela Semua Sudah Kita Gambarkan Disini Selanjutnya Baru Melakukan Narsir Mengartikan Narsir Tersebut Itu Dinding Full Dinding Sampai Ke Up Ya Selanjutnya Kita Narsir Dihar Warnanya Dihar Dihar Skalanya Nah Berarti Ini Nah Ini Adalah Dinding Full Kemudian Ini Juga Dinding Full Ini Dinding Full Langsung Aksir Seperti Ini Nah Ini Tentu Secara singkat Pada Arak Atau Langkah Langkah Membuat Gambar Dena Nah Ini Belum Di Aksir Karena Bagusnya Di sini Buat Gambar Jendela Dulu Buat Gambar Jendela Dulu Baru Di Aksir Kemudian Yang Sini Dimana Ada Jendela Berarti Buat Jendelanya Baru Di Aksir Di sini Nggak Ada Jendela Berarti Ini Bisa Di Aksir Saya Nggak Praktikan Cara Membuat Gambar Jendela Saya Rasa Sudah Paham Karena Konsepnya Sama Seperti Gambar Itu Hanya Saja Kalau Itu Ada Gambar Ini Jendela Tidak Yang Dalam Dena Itu Mengartikan Disitu Ada Jendela Mana Ada Jendela Ya Setelah Ini Baru Kita Kasih Elevasi Ini Elevasinya Berapa Ini Elevasinya Berapa Ini Berapa Dan Secara Keseluruhan Selanjutnya Baru Kita Berikan Ukuran Ruangan Ruangan Nah Kasih Ukuran Oke Dari Sini Sampai Sini Oke Ini 2 Meter Setelah Kemudian Dari Ini Sampai Kesini Nah Ini 3 Meter Ini Dinding Yang Tidak Daksir Ini Ini Mengartikan Tidak Pul Dinding Ya Yang Mungkin Hanya Pembatas Kapling Bisa Saja Cuma 2 Meter Ini Juga Sama Yang Ini Sama Yang Ini Sama Jika Ini Ada Pasangan Dinding Juga Disini Maka Kita Offset Pasangan Dinding Terima Tidak Terima Tidak Tidak Berikan Ukurannya Semua Seperti Ini Hal Yang Perlu Informasi Ini Ruangan Ukurannya Berapa Semua Dikasih Ukuran Semuanya Kita Kasih Ukuran Seperti Ini Ya Sini Kesini Semua Dikasih Ukuran Ini Kasih Ukuran Seperti Ini Secara Keseluruhan Kasih Ukuran Yang Bisa Ditampilkan Di Luar Gambar Ini Nah Baru Selanjutnya Kalau Membuat Gambar Light Ordina Berarti Tinggal Membarkan Interior Interior Di Sini Penempatan Penempatan Interior Penempatan Interior Inilah Yang Harus Disesuaikan Dimana Posisi Jendela Dimana Posisi Lemari Dan Dlain Sebagainya Jadi Hal Penting Pada Saat Kita Nah Saya Rasa Secara Tingkas Seperti Ini Tinggal Melengkapi Saja Seperti Ini Pastinya Kalau Kita Membuat Gambar Light Berarti Sama Ruangan Serta Rencana Rencana Interior Kita Sampaikan Disini Kalau Kita Membuat Gambar Denah Berarti Elevasinya Kita Harus Sampaikan Secara Menutih Disini Oke Itu Saya Rasa Tekan Tekan Sekalian Membuat Gambar Denah Dan Membuat Gambar Denah Makalah Rakyat Seperti Lanjutnya Kita Sama-sama Praktekkan Gambar Belajar Sendiri Praktekkan Bagaimana Cara Membuat Gambar Denah Praktek Membuat Gambar Denah Pada Kesempatan Ini Sesi Limba Hentwa Ini Saya Rasa Saya Cepetan Tapi Nya Mohon Melakukan Bila Hitor Malinda Ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum